Intro Hey sahabat kece dan badminton lover dari babak perempat final cabang olahraga bulu tangki SEA Games 2019 9 pemain Indonesia bertanding hari ini dan dari 9 pemain yang turun bertanding tim merah putih meloloskan 5 wakil di sektor individu atau perorangan melalui ruselihartawan Rinov Pita, Praven Melati, Grecia Apriani, dan Wahyu Ade sementara 4 wakil lainnya harus terhenti di babak perempat final yaitu Cesar Hiren Rustavito, Gregoria Mariska Tunjung, pasangan Fajarian, dan Siti Ripka Indonesia gagal meraih medali di Tunggal Putra setelah wakil terakhir Cesar Hiren Rustavito kalah dari pemain muda Singapura Loh Kian Yeo, 18-21, 20-22 sementara di sektor Tunggal Putri Indonesia meloloskan 1 wakilnya melalui ruselihartawan menghadapi wakil Myanmar Teta Tuzar ruselihmenang 2 set langsung 211-2117 dengan hasil ini ruselihartawan lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi lawan yang cukup berat yaitu unggulan pertama Porn Pawe, Cho Chuong dari Thailand secara head-to-head Ruseli kalah 1-0 dari Cho Chuong sementara Tunggal Putri lainnya Gregoria Mariska Tunjung gagal melaju ke babak semifinal sedaligus memupus harapannya meraih medali SEA Games 2019 Georgie Taklub di tangan pemain Malaysia Selvadure Kisona 21-19, 12-21, dan 19-21 sementara unggul jauh 10-2 di game penentuan Gregoria harus kecewa saat pemain Malaysia tersebut sukses mengejar dan balik unggul menjadi 19-21 untuk kemenangan Malaysia dari ganda campuran 2 wakil Indonesia lolos ke babak semifinal setelah pasangan Rinov Rifaldi, Pita, Hanim Tia Sementari berhasil mengalahkan pasangan Thailand unggulan 4 Nipipon, Porn Puapet, dan Savitri Amitrapai 21-23, 21-13, dan 21-14 di babak semifinal Rinov Pita akan menghadapi unggulan 2 wakil Malaysia Gaosun Huat, Lei Sefonjemi secara head-to-head Rinov Pita kalah 2-0 atas ganda campuran peringkat 8 dunia tersebut Sementara itu, unggulan pertama ganda campuran Raffin Jordan Melati Daiva Oktav Yanti sukses menaklukkan wakil tuan rumah Filipina Alvin Morada Alicia Yesbel Leonardo 21-13, 21-13 di babak semifinal Raffin Jordan dan melati Daiva Oktav Yanti akan menghadapi wakil Malaysia unggulan 3 Tan Kiangmeng, Lei Peijing secara head-to-head ganda campuran peringkat 5 dunia tersebut unggul 1-0 atas wakil Malaysia peringkat 14 dunia Dari sektor ganda putri langkah Siti Padia Silva Ramadanti dan Ritka Sugiyarto harus terhenti di babak perempat final menghadapi unggulan 2 Chao Mekuan dan Li Mengian pasangan Indonesia ini menyerah 2 set langsung 19-21, 16-21 dari pasangan Malaysia sementara unggulan pertama ganda putri Grecia Poli Apriani Rahayu sukses melaju ke babak semifinal setelah di 8 besar mereka unggul atas pasangan Thailand Sabitri Amit Rapai Putita Supajirakul 21-7-21-11 di babak semifinal Grecia Apriani akan menghadapi pasangan Malaysia unggulan 3 Vivian Hu Yarcheng Wen secara head-to-head Grecia Apri unggul 1-0 atas pasangan Malaysia dari sektor ganda putra Indonesia masih menyisakan harapan pada pasangan Wahyu Nayaka Arya Pangkar Yandira dan Ade Yusuf Santoso mereka berhasil menaklukan pasangan Thailand Kitisak Namdas dan Nipit Pond Pong Puapet 21-16 21-18 di babak semifinal mereka akan menghadapi unggulan 2 dari Malaysia Aransia Soh Woyik Wahyu Ade adalah ganda putra ranking 27 dunia sementara Aransia ranking 12 dunia dan head-to-head mereka 0-1 untuk keunggulan pasangan Malaysia namun tidak ada yang tidak mungkin karena melihat permainan dari Wahyu Ade sebenarnya mereka layak untuk berada di jajaran LA dunia semoga mereka kembali menunjukkan skill terbaiknya seperti di final tim bergu kemarin saat menjadi penentu tim putra Indonesia meraih medali emas ya sayang sekali langkah Wahyu Ade gagal diikuti oleh unggulan 1 Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dimana mereka kalah dari pasangan Thailand Bodin Isara Manipong Jongjir 16-21 dan 2-1-2-3 dengan hasil ini Indonesia loloskan 5 wakil ke babak semifinal SEA Games 2019 dan kita berharap semoga besok para pemain bulu tankis Indonesia memberikan permainan terbaiknya dan lolos ke babak final SEA Games 2019 di Filipina Terima kasih telah menonton!